Ya, syarat sahnya Jumatan itu, Jumatan bisa sah kalau memang jumlahnya Untuk Jumatan, ini sakitnya tidak bisa hadir untuk Jumatan Ya, udah sekedar apa Ratu terkirik-kirik itu ya saya bisa ya Ya, memang tidak bisa hadir, jadi ini Jadi Di masyakot tidak bisa hadir Terus termasuk tidak wajib Jumatan, orang yang berpergian Tapi syaratnya berpergian yang mubah, bukan berpergian yang masyiat Walaupun perginya itu dekat Waduh tepai, Rek Tepai Jadi, ada alasan ini Lungo, kok Jumatan? Musafir, Rek Tapi ya, nanti ada adat anunya itu, jangan moro-moro seperti itu ya Kok aku mau ngecele ya Kayaknya tadi itu ya Kok boleh musafir ke Jumatan, jangan begitu ya Lihat ini Jadi, haram bagi orang yang wajib Jumatan Pergi Setelah fajar, setelah subuh Kalau memang nantinya bisa menggugurkan Jumatan Loh, makanya Sampai Jumat Sekarang Jumat Begini sampai pergi Kalau perginya nanti bisa dimungkinkan untuk tidak Jumatan Perginya berdosa Begitu Iya, iya Malah Ada hadis nabi Wakut warada'an nalmusafir yamal Jum'ah Yadu'u alaihi malaka Nih Katanya hadisnya nabi Orang yang berpergian di hari Jum'at Ada dua malaikat yang mendoakannya Doanya apa? Ya, gulani Lanajahu allahu min syafari Mudah-mudahan Allah tidak Tidak memberi keberuntungan Kepada orang itu dalam pepergiannya Jadi, melihat keperluan Iya, gitu Ya Mereka ini Wang Bian ini kulihat nageh hutang malah Jum'at Apalagi ini Mungkin ini janji dalil Lalu kan gitu Ojo Ojo nageh hutang malah Jum'at Jum'at ini Loh, muka nak tahu ini Muka-muka agak beruntung Ya Lalu nageh hutang malah Jum'at Tapi Jum'at itu bisa Ya Muka dinasara Masa goro Yang mana menunggu ya Lalu nageh apa-apa nageh ini Dan safari Ya Jari malekat loruh Muka-muka Allah tidak memberikan keberuntungan dalam pepergiannya Lek, sa'ung mau nageh hutang Ya kasih dadi sahuri Ya Ya bener Uang 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 Makan ini ojo Jum'at Lalu Ya 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 Itu Bisnis Ojo Bisnis Jum'at Iya Iya Laitu Lana jahullohu Min Safarihi Wasaro itu si hati fi liha Utawi piro-piro syarat syai kelang lakoni syarat Jum'at Iku salah satun telu Kalau tadi syarat wajibnya Jum'atan itu sampai ada tujuh Sekarang syarat sahnya mengerjakan Jum'atan itu ada tiga Al-awalu Taikang Pertama Iku darul iqomati Panggonan tetap Al-latikang Yastautinu Kang Menetap Haing Al-latik Opo al-adadu Piro-piro itungan Al-mud Mujami'una Kang Ngumpulakan Sawa'un Podoko Pidhalika Indalam Mungkuno-mungkuno Darul iqomah Al-mudunu Keputai piro-piro kota Wal-kuro Lan piro-piro desa Al-latikang Tutah kudukan Dada Keputai Al-mudunu Watonan Ing Tanah Kelahiran Tanah air Jadi Satu syaratnya Harus Di tempat Di tempat yang Menetap Darul iqomah Di situ ada Apa Perkumpulan Manusia Memang anda Tetap di situ Ya Itu Bukan Bukan Disitunya itu Bukan Kos bukan Memang Disitu Tempat tinggalnya Katakanlah Pindahan Walaupun Pindahan Tapi Menetap Disitu Memang Ya Begitu Begitu perkotaan Atau Perdukuan Atau Perdesaan Ya Wa'abbarulan Gawai Barasopal Musa Nifukia Misron Anzalika Sangking Mengkuno Mungkuno Kabe Bivik Lihikland Lihikland Anzalika Antakuna Yento Ona Opal Baladu Deso Iku Misron Misron Kudokan Atopos Al-Baladu Deso Aukor Yatan Uto Deso Jadi Baik Itu Perdesaan Atau Perkotaan Pokok Disitu Ada Orang Yang Menetap Tidak Pindah Pindah Artinya Mustahutin Katanya Bukan Mukim Kalau Mukim Orang Kos Itu Mukim Orang Yang Kontra Disini Itu Mukim Menetap Disini Bekerja Sambil Menetap Tapi Memang Berpenduduk Berkependudukan Disitu Itu Yang Pertama Yang Kedua Syarat Sahnya Jum'at Syarat Sahnya Jum'atan Jum'atan Bisa Sah Kalau Memang Jumlahnya 40 Orang Laki-laki Dari Orang-orang Yang Kewajiban Yang Ahli Jum'ah Orang Yang Ahli Jum'ah Wahum 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 Lanang Lanang Al-Akhrol Biruk Merdeka Duduk Budak Al-Mustaw Tinun Nakang Manggon Tetap Bihai Sulayat Al-Munatik Sekiranya Orang Pindah Sopo Si Mukallaf Mana Tadi Muka Lihat Amma Sengibaren Istahuti Nuha Istahuti Nuhu Kang Ong Kang Yang pertama Yang kedua Syaratnya Jumatan itu harus Terdiri dari jumlah 40 orang laki-laki dari orang-orang Mukallaf laki-laki Yang tidak pindah-pindah Artinya menetap disitu Berumah Berumah tetap disitu Tidak pindah Waktu musim panas tidak pindah Waktu musim dingin juga tidak pindah Memang orang berpenduduk disitu Itu loh Tapi ini Pulamak berbeda pendapat Dalam hitungannya Jumatan itu Sampai ada 15 pendapat Yang pertama Cukup jumatan dengan orang satu Tapi tidak usah dikerjakan ini Jadi fitnah Aliran sesat Belum lagi Lalu iya Jumatan dewan Ya Lalu kenapa masjid Oh tidak Di mana mereka Iman bin lazim Belum diusir Dan belum ke tes walaupun ada tapi kalau memang menimbulkan fitnah nggak usah dikerjakan begitu tapi diam-diam yang kedua bisnaini ke jamaah dua orang cukup ada yang begitu jamaah gitu asalis bisnaini ma'al imam inda Abi Yusuf wa Muhammad wal-les itu Imam Abi Yusuf Imam Muhammad dan Imam al-les itu apa ya dua dengan imam tiga berarti ya yang nomor empat bisnaini ma'al imam oh tadi itu dua dengan imam ya yang ini bisnaini ma'al imam tiga dengan imam tiga orang dengan imam siapa itu inda Abi Hanifah wa Sufyan Ashauri itu Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ashauri cukup tiga orang yang nomor lima pendapat yang lima bisnaini inda ikrima jadi imam kima tujuh orang yang nomor tujuh pendapat yang tujuh Bitis A sembilan orang inda Robi A ya ketujuh bisna Asharoh ada yang malah kan harus dua belas orang siapa itu wawah ma'zabul imam Malik pendapat imam Malik Jumatan dua belas orang artinya itu minimal ya minimal lebih nggak papa ya minimalnya dua kalau kita kan enggak empat puluh orang dengan imamnya berarti makmumnya tiga puluh sembilan ya udah yang pendapat yang nomor delapan ya itu dua belas orang selain imam berarti tiga belas dengan imamnya inda ishak pendapat yang nomor sembilan dua puluh orang malah banyak dua puluh orang ini yang pendapat yang nomor sepuluh tiga puluh pendapat yang nomor sebelas empat puluh termasuk imam ya apa itu wawah asuhul kaulaini inda imami syafi'i jadi menurut kaul sing lebih sah pendapatnya imam syafi'i empat puluh orang termasuk imam makanya kita yang kita kerjakan itu pendapat yang paling sah menurut pendapatnya imam syafi'i malah ada yang biar ba'ina wa'ir selain imam jadi empat puluh satu dengan imam itu juga pendapatnya imam syafi'i juga tapi yang paling asuh paling sohainya pendapatnya imam syafi'i itu empat puluh dengan imamnya ada lagi lima puluh imam ahmad lima puluh orang ya ada lagi delapan puluh kemana ini minimal ya ada lagi pokoknya sekelompok orang banyak tanpa batas ini sampai ada lima belas pendapat jadi kita yang kita kerjakan itu kan kayak gini ya makanya loh katanya wala kenapa orang petang puluh sih kan gajar ini oleh orang syafi'i loh itu yang kita ambil itu pendapatnya imam syafi'i yang paling asuh loh gitu loh ya gitu yang lain katanya ini katanya ini ya jadi tidak ya tidak paling asuh jadi yang paling baik katakanlah itu yang kita ambil itu empat puluh walaupun ada juga gajar ini kan lor cukup siji kan cukup iya tapi yang kita ambil itu yang kita kerjakan itu yang paling bagus yang paling asuh ya begitu ya Allah alam cukup ya wal-fatih